Peristiwa terbakarnya mobil Daihatsu Zebra Espas terjadi pada Selasa 23 Juni 2020 siang di Jalan Raya Sumber Gempol, tepatnya di Desa Bendil Jati Wetan, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung. Menurut informasi di lokasi, mobil yang berjalan dari arah timur ke barat tersebut tiba-tiba terbakar, kemudian menabrak pohon mahoni di pinggir jalan. Kobaran api yang cukup besar membuat warga di lokasi tidak dapat berbuat banyak, sementara pengemudi mobil Kurmanto, warga Desa Kedoya, Kecamatan Sendang, Tulung Agung, berhasil keluar dari mobil dan mengalami luka bakar di tangan. Tiga unit mobil pemadam milik Pemkap Tulung Agung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kapolsek Sumber Gempol, AKP Inengah Suteja mengatakan, akibat kebakaran tersebut pengemudi harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, dari hasil penyelidikan, diketahui mobil ini mengangkut tiga drum bahan bakar minyak dan lima tabung gas LPG 3 kg. Menurut saksi-saksi bahwa mobil itu terbakar hanya satu orang, yaitu pengemudi, menurut keterang saksi sementara, itu oleh saksi taunya sudah terbakar. Akhirnya sopir langsung turun dari mobil, akhirnya diantar masyarakat ke rumah sakit. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kebakaran karena masih dalam penyelidikan. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.